Pemerintah akan melakukan pemblokiran ponsel black market melalui IMEI pada Sabtu 18 April 2020. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian pada akhir 2019 lalu. Tiga kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Regulasi tersebut sudah diujucoba dan sudah disosialisasikan selama enam bulan. Setelah melalui itu semua, Kementerian Kominfo memutuskan untuk memblokir ponsel ilegal menggunakan mekanisme whitelist. Skema pemblokiran whitelist sendiri menerapkan mekanisme normally off, di mana hanya ponsel dengan IMEI legal atau terdaftar saja yang bisa tersambung ke jaringan operator seluler. Metode ini bertujuan agar konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli ponsel dan membawa pulang. Dengan skema ini, ponsel yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian tidak akan dapat terhubung dengan jaringan seluler sehingga tidak bisa digunakan. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 17 April 2020, untuk mengetahui legalitas ponsel dapat melakukan pengecekan melalui laman IMEI.kemenperin.go.id dengan mencantumkan nomor IMEI. Meskipun begitu, ponsel black market yang sudah aktif atau pernah menggunakan kartu SIM sebelum tanggal 18 April 2020 akan berfungsi normal. Sebab, peraturan ini hanya berlaku untuk ponsel ilegal yang aktif setelah 18 April 2020. Artinya, pengguna yang sudah menggunakan ponsel BM sebelum 18 April tidak akan merasakan perubahan apapun. Sementara itu, Direktur Standarisasi Perangkat Post dan Informatika Dijen SDPPI Muhammad Hadiyana mengatakan bahwa regulasi ini hanya berlaku untuk perangkat HKT atau handphone, tablet, dan komputer genggam. Ia mengatakan istilah komputer genggam tersebut tidak mengarah pada perangkat laptop. Direktur Jenderal SDPPI Ismail pun mengkonfirmasi hal yang sama. Ia mengatakan bahwa regulasi pemblokiran melalui IMEI hanya akan menyentuh perangkat yang terhubung melalui SIM card.